Intro Nah gimana nih bisa jadi healing Sabtu ini Pemirsa mau ngajak teman antar sodara dan sahabat lainnya Untuk healing di Taman Hutan Raya Dago, Bandung saja Asik juga kan Banyak juga disana sejarah-sejarah Bahkan pada masa penjajahan Jepang dan Melanda Dan juga menemukan budaya Sunda di Museum Sribaduga Berarti dari situ nih Pemirsa Sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat tari Mojang Priyangan Wah dari namanya ini pastinya tariannya yang sangat cantik Seperti Mojang Priyangan Oke langsung aja kita lihat ya cuplikan berikut ini Oke apa? Tari Mojang Priyangan Tari Mojang Priyangan merupakan tarian tradisional yang berasal dari wilayah Priyangan Jawa Barat Indonesia Tarian ini merupakan keindahan yang unik serta menjadi salah satu peninggalan budaya yang berharga dari masyarakat Sunda Dalam tarian ini penari perempuan yang diucap Mojang Memperlihatkan gerakan elok serta menawan yang mencerminkan keanggunan serta kelembutan budaya Sunda Tari Mojang Priyangan kerap kali menggambarkan kepribadian serta kehidupan seseorang perempuan Sunda Dalam tarian ini penari menggunakan baju tradisional Sunda yang indah serta menggunakan hiasan rambut yang khas Baju mereka terdiri dari kebaya ataupun pakaian kurung dengan motif batik ataupun songket yang indah, kain sarung, selendang serta perhiasan tradisional Tarian diawali dengan gerakan perlahan serta anggun yang mempresentasikan kelembutan serta kemurnian seorang perempuan Gerakan tangan yang melambai serta mengalun semacam daun yang melayang-layang Serta gerakan badan yang lembut dan indah serta lincah menggambarkan keanggunan juga kehalusan seorang Mojang Priyangan Gerakan-gerakan tersebut mencerminkan perilaku rendah hati serta sopan santun yang merupakan nilai-nilai budaya yang sangat dihormati dalam masyarakat Sunda Sepanjang pertunjukan, tari Mojang Priyangan umumnya diiringi oleh musik tradisional Sunda semacam gamelan ataupun angklung Bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh instrumen musik tersebut menghasilkan suasana yang menarik serta mendalam mengiringi gerakan tarian dengan harmoni yang sempurna Tarian ini mempunyai beberapa variasi gerakan yang menggambarkan cerita ataupun suasana yang berbeda Misalnya, gerakan yang lebih dinamis serta cepat menggambarkan kegembiraan ataupun kegirangan Sebaliknya, gerakan yang lebih lambat serta lembut menggambarkan kesedihan ataupun kelembutan hati Lewat gerakan-gerakan ini, tari Mojang Priyangan mengatakan perasaan, emosi serta pesan yang akan disampaikan kepada penonton Tak hanya keelokan gerakan serta musiknya, tari Mojang Priyangan pun memiliki nulai nilai budaya serta arti yang mendalam Tarian ini kerap digunakan dalam bermacam kegiatan serta perayaan tradisional seperti perukawinan adat, festival seni, serta upacar adat lainnya Tari Mojang Priyangan menjadi simbol keanggunan, kelembutan dari seorang perempuan dalam budaya Sunda Tari Mojang Priyangan pun mempunyai kedudukan penting dalam melestarikan peninggalan budaya Sunda Lewat pertunjukan tari ini, generasi muda diajak untuk menghargai serta menekuni peninggalan budaya mereka Banyak sekolah seni serta kelompok tari di Jawa Barat yang berupaya mempertahankan keaslian serta keelokan tari Mojang Priyangan Dengan mengajarkan gerakan tradisional kepada generasi muda Tari Mojang Priyangan merupakan suatu tarian tradisional yang menggambarkan keanggunan, kelembutan, serta perempuan dalam budaya Sunda Dengan gerakan yang elegan serta makna yang mendalam, tari Mojang Priyangan tidak hanya menarik mata penonton Namun memperkaya serta melestarikan peninggalan budaya yang indah dari wilayah Priyangan Jawa Barat Terima kasih telah menonton